Banyak pemimpin yang munafik, baik di depan masyarakat, tapi di belakang tidak peduli masyarakat. Baik, Bapak-Ibu, Saudara-saudara, jemaat semua yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Saya ingin mulai dengan mengatakan kepada kita, Saudara-saudara, bahwa kalau kita baca tentang Nehemiah, mestinya kita tahu duluan Nehemiah itu siapa. Nehemiah itu sesungguhnya adalah seorang Joruminum saja. Joruminum Raja Arta Sasta di Persia. Yang kemudian dia sangat peduli bagi orang-orang yang pulang dari pembuangan di Babel. Dia peduli pada bangsanya, dia peduli pada tempat di mana dia lahir. Jadi dia ini orang yang tidak lupa, dia pun kampung halaman. Kemungkinan juga dia tidak lupa, dia pulogat. Karena banyak yang ketika keluar dari timur, dia selupa, dia pulogat. Banyak juga yang keluar dari Rote, dia lupa, dia pulogat. Dia sama kayak orang dari Rotterdam. Padahal dia dari sekitar-sekitar sini. Di tablolong ada yang begitu. Ada? Aduh, itu nama siapa? Ada di sini dia? Dia pakai baju warna apa? Hitam. Yang ada les merah ini. Jadi dia ingat kampung halamannya. Lalu, apakah dia hanya ingat saja begitu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dia bukan saja. Ingat. Dia minta kepada Raja Arta Sasta di Persia. Bapak, saya mau pulang bangun kami pun kampung. Saya mau pulang dari karena itu. Mohon Bapak bantu saya. Bantu apa anak? Tolong kasih keluar satu surat yang kemudian ketika saya pergi ke sana tidak ada yang menghalang-halangi saya untuk bisa membangun sepu kamu. Oke, boleh. Ini surat ini kemudian mengangkat dia jadi bupati. Dia jadi pemimpin. Dan kemudian dia pulang ke kampung halamannya untuk memulainya. Saudara-saudara, menurut arti namanya, Nehemiah itu berarti Allah itu besar. Menurut arti namanya, Nehemiah itu berarti Allah itu besar. Jadi seharusnya, setiap kali menyebut nama Nehemiah, orang tahu bahwa Allah itu besar. Kita semua ada nama kok? Kita yang di sini semua ada nama? Jemaat Facebook semua juga ada nama? Saudara pun nama itu mestinya menggambarkan sesuatu. Amin kok? Adi-adi yang dimukai nama siapa? Irma artinya? Tidak tahu. Aduh, nah itu jadi masalah. Adi-adih nama siapa? Nunu. Nuh. Siapa? Oh, Yuyun. Artinya? Tidak tahu. Nama siapa? Fitri. Artinya? Wah, itu. Itu yang betul. Setiap kali menyebut nama itu, dia ingat dia pun Bapak dan Mama. Amin kok? Bapak dan Mama kandung, bukan Bapak dan Mama mantu. Jadi nama itu, harusnya setiap kali satu nama disebut, dia ingat akan satu kisah. Nah, menurut arti namanya, Nehemiah artinya Allah itu besar. Waktu Nehemiah kembali, waktu Nehemiah kembali ke Jerusalem, dia membangun tembok-tembok Jerusalem. Kenapa bangun tembok Jerusalem itu penting? Supaya orang bisa berusaha di sana. Berusaha dengan aman. Berkerja dengan aman. Mereka bisa beraktifitas dengan aman. Dan ini menjadi sebuah kepedulian yang besar. Namun, rencana yang indah ini. Ini kalau dia bangun, mau pulang, kau bangun depo kampung, itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Yakin baik? Kira-kira kita pun maksud baik, itu semua akan diterima baik? Kadang-kadang saudara kita pun maksud baik, tapi belum tentu semua orang bisa terima kita pun maksud. Amin kok? Adi-adi dong ini kamu pun ada maksud baik atau tidak kamu? Atau di kamu ini hanya ada maksud jahat? Kita ini maksud baik saja. Kita maksud baik saja. Belum tentu semua orang terima kita pun maksud baik. Apalagi kalau kita punya maksud jahat. Di sini ada yang punya maksud jahat kok. Kita ini maksud baik saja. Ada yang bisa suanggi kita. Apalagi kita punya niat jahat. Itu juga dialami oleh Nehemiah. Mau pulang kebangun kampung, orang-orang menolak. Orang-orang tidak suka. Orang-orang omong dengan dia. Nah, pembacaan ini menarik. Pembacaan yang kita baca di Nehemiah pasal 5 ayat 1 sampai 13. Dia menceritakan tentang Nehemiah sebagai seorang pemimpin. Dia sebagai seorang pemimpin. Yang sangat membela warganya yang susah. Ini pemimpin ini dia sangat membela warga yang miskin, yang susah. Dan apalagi kemiskinan dan kesusahan ini justru dilakukan oleh pemerintah. Pada waktu itu. Di sana. Tahu di sini begitu begitu. Tapi ini di sana. Dia marah lagi karena Ini oleh orang-orang yang sebenarnya doang satu kampung. Bayangkan nih kalau orang lain yang bikin susah kita, kita masih rasa. Karena mana kok namanya dia orang lain? Ini yang bikin susah kita, ini orang yang kita sama-sama di kampung. Di sini ada kok? Yang tinggal patah tangga tapi satu ke susah satu ada. Yang orang piara ayam, besok itu ayam hilang. Ada. Di sini juga ada. Aduh Tuhan, coba orang lain. Ini kita sendiri ini. Baru paham sama lagi. Weh, itu bahaya. Amin eh? Nah, itu yang Nehemiah marah. Nah. Di situ dalam pembacaan tadi itu menulis beberapa hal. Yang disebut kesusahan itu. Satu. Bangsa Islam setelah pulang dari Babel. Dan di sana itu kan 70 tahun. Di sini sudah ada yang 70 tahun. Oh. Bikirkan di sini kalau ada dia sudah termasuk opa-opa. Dengan nenek-nenek. Oh ya ya. Pulang 70 tahun setelah di pembuangan 70 tahun. Mereka kembali. Tetapi kondisi di sana belum stabil. Baik secara ekonomi. Baik secara politik. Sehingga kesusahan itu sangat hebat. Coba susah lain baik. Ini orang tidak bisa dengan gampang dapat makan dan minum. Nah makan minum susahnya dapat. Mau apa? Mau foto-foto. Apa arti kamu ada kamera tapi kamu tidak makan? Jadi makan minum itu terlalu penting. Orang diet saya tetap akan makan. Betul kok tidak? Di kamu ada yang diet? Kau tahu? Masih makan kok tidak? Itu. Nah ini. Don puh susah waktu itu. Don tidak ada makan minum. Itu susah. Nah saya kira itu hal yang berat sekali. Kenapa? Bukan saja susah makan minum. Yang kedua. Tanah dan ladang mereka sudah mereka gadaikan untuk beli gandum. Tanah. Ladang. Yang sebenarnya bisa pakai untuk usaha. Tapi karena sulapar tadi. Gak ada tahan. Untuk beli gandum. Ini juga pelajaran buat kita. Kalau sampai gada barang. Tolong untuk beli makanan. Karena ada orang yang pinjam wandibang. Untuk pesiar pi di Bali. Hanya untuk pi foto-foto di Ngurah Rai. Pulang datang dia sudah pengangguran. Jadi kalau sampai gada barang. Itu untuk beli keperluan yang penting. Kebutuhan pokok. Ini dipinjam uang mahal-mahal. Hanya untuk pesiar di Bali. Foto di bandara. Pulang datang petugas koperasi. Tunggu dia. Wah itu barat sekali. Ketiga. Pajak yang diberikan oleh raja terlalu tinggi. Bayangkan Yesus jual ini barang dong. Hanya untuk dapat maka minum. Tambah pajak lah yang sangat mahal. Mereka sangat tertekan. Akhirnya. Untuk bisa bantu-bantu-bantu-bantu. Yang keempat. Anak-anak itu dijadikan budak. Anak-anak dijadikan budak. Dan menjadi milik orang. Yang anak-anak nola dong. Sudah. Masa minta. Jadi orang pemilik sesuatu. Wih. Orang itu tidak sanggup lagi membayang. Karena itu kesian betul. Mereka menjadi budak. Bagi sesama sudah. Kamu ini sekarang telah enak. Tuh kalau itarik kamu hidup di sana. Di berapa puluh. Berapa puluh tahun lalu. Wih mungkin kamu susahin. Nah saudara lihat. Itu kesusahan. Empat kesusahan yang serius itu. Melihat kenyataan ini. Di mana masyarakat sudah sangat susah. Mendengar keluhan-keluhan dari bangsa itu. Maka Nehemiah bertindak. Dia bertindak. Dia marah. Dia marah atas ketidakadilan yang terjadi. Dia tidak suka. Ketika dia lihat masyarakat itu susah. Dia marah. Dia bukan marah. Ada orang yang dia marah. Tapi dia sudah tahu dia marah apa. Jadi kalau marah mestinya dia tahu dia marah apa. Di sini ada yang marah. Kadang-kadang harus bilang. Satu lalu marah. Kok? Iya. Marah apa? Tahu. Pokoknya saya ada marah. Baik. Harusnya kalau kita marah. Kita mesti tahu. Kita sementara marah apa. Betul. Saudara harus tahu marah apa. Begitu pun ketika saudara kena marah. Pernah kena marah? Ulang-ulang. Itu berarti memang kamu pantas kena marah. Orang kena marah itu satu kali. Atau dua kali ini kalau ulang-ulang. Berarti kamu termasuk yang... Oh, kamu juga tahu. Ini siapa? Nehemiah marah. Marah karena ketidakadilan. Jadi kalau saudara-saudara... Belajar dari ini... Kalau ada ketidakadilan itu mesti marah. Saya mau tanya. Boleh jawab. Ketidakadilan itu seperti apa kira-kira? Tidak adil. Apa? Contoh ketidakadilan. Kamu bisa sebutkan? Bisa atau tidak? Bisa. Misalnya tadi saja. Gampang-gampang sakit tidak adil. Kita lima orang. Masih lima dos. Yang satu dia mau ambil dua. Yang satu apa-apa. Itu adil kok tidak? Tidak gitu. Harusnya bagi sama rata. Satu orang dapat? Jangan ada yang ambil? Angkat tangan yang tadi ambil dua. Itu tidak adil. Kalau lihat begitu mesti marah. Mesti marah. Yang kedua. Dia berpikir masak-masak. Untuk menggugat para pemuka. Dia marah. Tapi dia pikir juga. Ada yang marah tapi tidak pikir. Kemungkinan dia bukan marah. Dia mabok. Karena marah dan mabok itu dua hal yang sama. Kok beda? Marah dan mabok itu dua hal yang sama. Kok beda? Beda kok sama? Bidana. Marah itu lain mabok itu? Anak-anak di tablolong ini lebih banyak marah atau mabok? Ulang. Anak-anak yang di sini lebih banyak mabok atau marah? Marah atau mabok? Kamu yang nona-nona lebih suka yang marah atau yang mabok? Nah saudara dia marah. Dia berpikir masak-masak. Berpikir masak-masak. Untuk menggugat para pemuka. Berpikir masak-masak itu berarti dia harus siap strategi. Karena mau gugat kepala desa itu sangat gampang. Mau gugat RT itu sangat gampang. Mau gugat RW. Mau gugat gubernur itu tidak gampang. Mau gugat ketua kelas itu tidak gampang. Harus pikir baik-baik. Baru gugat. Betul kok tidak? Jangan sampai. Betul. Itu hari beta pernah jadi saksi. Beta pernah jadi saksi di pengadilan. Ada orang pukul orang. Jadi beta kan ada di situ. Maka dong panggil beta jadi saksi. Terus sumpah ini. Pas sampai hakim dia begini. Setelah sumpah habis hakim tanya. Anda sehat? Iya sehat. Anda tahu kenapa anda dipanggil datang sini? Tahu pak. Oke. Saudara tahu kenapa saudara dipanggil ke sini? Saya bilang saya tahu. Apa itu? Saya dipanggil sebagai saksi kasus penganiayaan. Terus waktu itu bilang begini. Penganiayaan. Anda tahu arti kata penganiayaan? Terus saya bilang. Kalau tidak tahu jangan omong-omong. Itu saya juga ini. Ini saya baru dipanggil jadi saksi sesuatu yang begini. Apalagi saya yang mau gugat kembang. Jadi berpikir masak-masak. Amin kok? Anak-anak dong bikin apa-apa pikir masak-masak. Pikir baik-baik. Coba yang belum pacaran coang katangan. Oh ini si pacaran. Yang si pacaran coang katangan. Coba ada juga. Nah yang saudara tahu dia pacaran ke saudara coba. Itu yang biasa bikin masalah itu. Yang saudara tahu dia pacaran ke saudara. Itu biasanya dia bikin status bilang begini. Kalau biasa ada lebih terindu. Dia ada kebemalu ya. Jadi. Mesti pikir. Kamu mau nikah? Ada yang mau nikah? Kamu? Hubungan sasana menurutku. Harus berpikir masak-masak. Bikin apapun berpikir masak-masak. Nah. Lalu. Dengar. Setelah berpikir masak-masak. Dia bikin sidang jemaat. Wah itu hebat ya. Untuk urus ini kesusahan masyarakat ini. Yang susah karena tadi ketidakadilan apa semua. Dia bikin sidang jemaat. Baru panggil pemerintah. Bayangkan. Berarti kalau ini negara mau baik ini. Masak-masak jemaat mau baik. Itu mesti mulai dari gereja. Jangan niat orang susah. Bersambil bikin proposal. Dijual tambah. Rumpung kesusahan. Sudah nggak? Terangkat tangan yang susah. Eh satu saka. Kalau itu susah. Ini muka susah. Nah ini. Dia mulai. Dia mulai dari dalam gereja. Nah. Itu kata jemaat yang tertulis tadi itu menunjukkan begini. Kalau sidang ini dibawa ke sidang jemaat. Masalah ini dibawa ke sidang. Ke sidang para jemaat. Sidang besar ini. Maka cara-caranya harus cara-cara bergereja. Karena dia pun nama sidang gereja. Dia pun nama sidang jemaat. Maka caranya harus pakai cara. Bergereja. Jangan sidang gereja bikin sama ke sidang yang bukan gereja punya. Itu dia pun nama apa. Kalau gereja pun sidang bikin ke yang bukan sidang gereja. Kadang-kadang kita pakai nama gereja. Isinya bukan gereja. Isinya tidak jelas. Satu kes jatuh satu lah. Eh satu di sini rusak satu. Lobby sana. Lobby sini. Lama-lama dan pun nama. Lobby-loby. Nama panjang. Master Lobby. Nah itu bahaya. Kalau bisa. Lama-lama dan tinggal di nobi-novi itu. Di niki-niki. Nah sedar-sedara. Jadi dia bawa ke sidang jemaat. Dalam sidang jemaat itu. Dia menasihati mereka. Hebat ya. Kas nasihat. Bukan saja nasihat. Tapi dia mengatakan sesuatu secara benar. Yang kebenaran karena mana itu yang dia kestau. Bukan dia pun mau karena mana. Tapi yang kebenaran itu yang dia kestau. Beda antara dia pun mau. Dengan kebenaran pun mau. Yang kebenaran itu ya benar. Tapi dia pun mau. Belum tentu benar. Amin kok. Amin. Pendeta Yandi. Kalau dia menyampaikan kebenaran. Itu benar. Tapi pendeta Yandi punya mau. Belum tentu benar. Nah dia menasihati mereka. Dengan kebenaran. Amin kok. Bukan saja itu. Dalam kebenaran itu. Setelah di nasihati orang. Dia bilang begini. Hapus duang itu utang. Ini orang dosa-dolosus. Hapus. Dia tidak bilang. Bagi kasih dong uang. Hapus. Sebab kita bagi kasih memang dong uang. Sekarang berat. Pulang dong beli lalu. Jom bikin pesta sendiri. Jadi. Hapus. Hapus dong utang. Bukan sahapus. Dong suong omong-omong. Kau mengerti. Dia dengar. Kamu suorang toh. Sekarang kalau panggil imam dong. Kau kamu. Omong di muka imam. Sumpah. Dia kebas. Dia pun juga begini. Dia kebas. Supaya kalau kamu omong. Dan kamu tidak lakukan. Tuhan ju. Kebas. Disini ada yang mau kena kebas. Mau kena kebas atau tidak. Nah. Ini yang dia sampaikan. Karena itu. Supaya yang kita omong. Harus kita lakukan. Amin kok. Jangan sampai kita omong. Tapi kita tidak melakukan. Itu dia pemasan. Bahkan dia taruh itu di muka imam. Woi. Imam dong di musyat hati. Karena ada imam yang. Dia hanya omong-omong. Dan dia tidak bikin. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kamu pernah tahu itu imam? Dia ada disini. Dia pakai baju warna apa tuh? Hitam mempunyai hati. Saudara. Dia minta kamu. Kamu harus bersumpah di depan. Ini. Di dalam gereja. Di depan para imam. Ini kan simbol. Tahu simbol kehadiran Tuhan. Masa-masa sumpah. Kenapa itu pentingnya? Karena kadang-kadang kita ini. Lebih gampang langgar. Sumpah. Di gereja. Daripada sumpah adat. Kita kalau omong adatnya kita takut. Tapi yang gereja pun kita gampang-gampang langgar. Betul atau tidak? Kayaknya anak-anak. Kamu sudah sedih. Kamu bilang. Waktu sedih itu kan. Kamu suka bikin muka ke sedih-sedih itu. Waktu ditanya bilang. Apakah jawabmu dan dong senaja bilang. Ya. Kamu percaya dong. Ini betul ini. Tapi nanti kemudian. Don. Lebih gampang langgar itu. Kamu mau tahu. Bepu sebab. Bepu sebab ialah. Karena kamu terlalu banyak mengikuti acara adat. Dan tidak banyak ikut acara gereja. Jadi habitus kamu. Habitat. Tempat kamu tinggal. Itu lebih banyak kamu berinteraksi soal adat. Orang mati masuk di tengah. Orang pesta masuk di tengah. Orang menarik namutnya. Jadi adat itu merasut-merasut disini. Sementara di gereja. Kita tidak terbiasa banyak di gereja. Satu minggu datang suatu kali. Bila perlu. Nah kemana itu bisa jadi. Apa ya. Jadi sesuatu yang penting bagi kita. Betul ketip. Kalau orang lebih banyak hidup di gereja. Dia ikut yang kebenaran. Ini kan ibarat. Orang ikut latihan karate. Ya toh. Kalau orang latihan karate. Terlalu banyak dia latihan karate. Oto track bell disitu. Kalau dia kaget dia buka jumlah. Karena dia terlalu banyak latihan. Betul betul? Kalau orang terlalu banyak menari. Waktu oto bell dia. Nah kalau yang tiap hari latihan mbak Maki. Satu saat waktu oto bell. Dan dia kaget dia. Di sini ada? Di sini ada? Laki-laki atau perempuan? Dia duduk di paling muka korek. Dia duduk di paling muka korek. Nah itu. Jadi sekarang. Apa yang kita tiap-tiap hari lakukan itu. Nah itu akan keluar di kita hidup. Nah. Dengar baik-baik. Kita ingin sampaikan kepada kita bahwa. Hebat ini Nehemiah ini. Sebagai pemimpin. Dia peduli kepada orang susah. Dia pikul beromong dan doang. Ada pemimpin yang. Dia belum jadi pemimpin. Dia suka omong dari orang. Pas sudah jadi pemimpin. Dia sudah suka omong dari orang. Orang pergi dia kerasa sibuk karena mana. Kau setidak mau ketemu orang. Di sini juga ada. Waktu belum pemilihan. Kalau dia calon RT ini. Dia pembayar dengan semua orang. Pagi-pagi dia sapu. Orang penghalaman rumah. Dia sapu. Itu waktu. Orang sana mau bawa omong. Jadi dia mau bawa omong. Orang tidur sana nih. Dia pikir sebangun. Halo. Iya. Susun. Bayangkan. Itu waktu belum jadi. Tetapi ketika susun jadi. Ada pemimpin yang. Waktu belum jadi itu. Tiap hari dia. Datang ke reja. Pas waktu perjamuan. Dia minum anggur perjamuan. Susun jadi pemimpin. Susun terpilih. Dia tidak ikut lagi perjamuan. Dia minum anggur merah sendiri. Dia susun tidak lagi dengan orang-orang. Nah saudara lihat. Berarti. Dia telah berhasil. Memakai kuasa jabatan. Kuasa jabatan. Untuk menolong orang-orang. Yang. Ini apa. Yang susah. Itu penting. Pejabat ini banyak. Ada pejabat pemerintah. Ada pejabat. Gerija. Ada pejabat di LSM. Ada pejabat di apa lagi. Yayasan. Ada pejabat di mana-mana. Lalu kita pakai itu semua untuk siapa coba. Ada yang sengaja menolong orang. Padahal itu dia tolong dia pun diri. Fotoin anda dong yang main bola kaki. Namanya kita pandang main bola kaki kan. Dong suka tengguling di tanah merah. Kamu omos dong foto dong kirim. Datang bantuan 100 juta. Dong ambil 50. Sisa berdoa antar. Seolah-olah dong malaikat yang. Sembis begitu. Ini orang yang dia pakai. Dia pun kuasa jabatan yang baik. Karena itu. Saya kira catatan yang paling penting di sini adalah. Supaya besok-besok. Kamu mau jadi pejabat. Tidak mau. Kamu jadi apa saja. Nah. Saudara-saudara. Betul. Ibu Sarah Bella Naeola. Ini jaringan timbul tenggelam. Betul. Hanya di tablolong yang tidak. Eh puji Tuhan. Malam hari ini kita bisa live. Walaupun tidak tepat jam. Karena saya takut jam 10. Dia pusingan suilah. Nah. Saudara-saudara. Jadi kita buat saja. Tidak jadi soal. Nanti ketika disurnormal kita kembali. Tapi hal ini penting. Penting bagi kita semua. Kenapa? Kalau Tuhan percayakan kepada kita jabatan. Tanggung jawab. Sebagai ketua pemuda ko. Sebagai penari tamburin ko. Sebagai pemain dalam ko. Sebagai apa nih? Koster ko. Harus laksanakan dembae. Anu ko. Dan tidak boleh ada satu orang pun yang merasa dia pun jabatan lebih hebat dari orang lain. Tidak boleh. Ada pendeta satu. Dia mau pergi pelayanan. Pas dia mau pergi pelayanan. Dia motor jalan-jalan ban pica. Waktu ban pica. Dia. Waduh Tuhan. Ternyata ada. Tambal ban disitu. Dan puji Tuhan. Amin. Haleluya. Terus dia pidin anak tukang tambal ban. Dia bilang. Lu tambal bapak pemban dulu. Tambal cepat ya. Jemah tanggal tunggu. Bapak musbi. Cepat ya. Satu menit dia. Cepat lagi. Tidak ini jemah tanggal. Cepat. Ini dia kerja cepat-cepat. Bapak tua bayar. Terima kasih ya. Terima kasih. Jalan bersepuluh meter. Itu ban pica. Bapak tua balik. Itu dia marah. Memang. Lu kerja ke mana? Sampai ini begini. 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 Lu tidak tahu ke sektor pekerjaan. Ini orang tunggu saya. Terus. Ini anak tambal ban. Jawab dia. Bila begini. Iya. Bapak pun kerja. Saya penting. Yang betapunya ini sen penting. Karena betapunya sen penting. Ini yang bapak pun ban. Pica telus. Karena itu bapak duduk diam-diam disitu. Ke peta kerjaan dulu. Jelas kok? Tidak boleh seorang pun menganggap kita. Pempek kerjaan itu rendah. Amin kok? Bayangkan kalau semua dipunah maki tua. Bayangkan tak. Coba kalau saudara bayangkan kalau semua dipunah maki tua. Siapa yang mau dibelakang? Tidak. Betul kok tidak? Itu toh. Pasti ada yang ketua. Ada yang kedua. Macam-macam toh. Nah saudara-saudara itu penting bagi kita. Tidak boleh. Karena itu saudara-saudara. Sebagai orang yang Tuhan percayakan ada jabatan. Nona seluruh mam pendeta. Pejabat harus menjabat dengan hati. Betul mam pendeta. Amin. Terus dengan hati. Karena semua yang pakai hati itu ekspresif. Misalnya. Coba kamu senyum. Terus saya tambah. Coba senyum pakai hati. Beda kan? Beda lah. Revolt. Karena pakai hati. Padahal senyum pakai bibit. Jadi semua yang melibatkan hati itu ekspresif. Kecuali kalau kita puh hati itu penuh dengan kebusukan. Maka ketika kita jadi pemimpin kita hanya untuk mau menghancurkan orang hidup. Bukan membuat hidup lebih baik. Amin kok? Nah. Karena itu. Orang-orang yang diberi kesempatan untuk menjawab. Dia mestiri. Orang yang mendengar. Mendengar. Dan PK terhadap orang lain punya penderitaan. Mendengar. Dia mesti ada telinga. Bukan telinga untuk apa sah. Tapi PK. PK itu apa ya? P dan K. PK itu apa? Hati-hati. PK. PK itu artinya kayak. Wih. Rasa juga lah orang lain tuh. Kayak kalau. Kita ada istri begitu. Terus. Istri baru pulang dari salon. Baru beli celana yang agak ketat. Jadi dia sengaja lewat kita pemuka. Beli pulang begini. Lu PK sedikit. PK sedikit. Aduh mama. Saya suliat semua perempuan. Tapi mama paling. Itu. Itu dia pun nama PK. Tapi kalau mam tua. Pindakan-pindakan. Mama kesetrika rusak saja. Itu bukan PK. Kota mesti punya KPK. Amin kok? Kita yang pemimpin itu. Harus berpikir baru bertindak. Nehmiah tadi. Dia bikin strategi. Dia pikir masak-masak. Baru bertindak. Kadang-kadang ini kita terpaksa. Terus cepat-cepat bertindak. Tanpa berpikir. Akhirnya kita susah sendiri. Ini dia pun masalah. Karena itu. Berpikir baik-baik. Baru bertindak. Tindakan itu harus hasil. Dari sesuatu yang sudah dipikirkan. Kecuali kalau dia mengigo. Dan ada orang yang mengigo. Bukan seomong. Dia mengigo. Dia bisa keluar jalan baterai. Dia masuk kembali. Wah itu dia gampang. Susah. Saudara. Seorang pemimpin itu. Kalau diberi jabatan. Seperti Nehmiah. Dia itu bertindak. Untuk menegakkan keadilan. Harus adil. Jangan yang ini kita bikin. Apa ya. Bikin apa ya. Yang ini kita. Pakai tindakan yang ini. Yang lain. Yang satu dengan kesalahan yang sama. Kita pakai dengan cara yang lain. Kalau satu salah. Ya salah saja toh. Jangan bikin tidak adil. Orang lain dia pakai pasal sekian. Ayat sekian. Kalau dia pakai keluarga sendiri. Dia sendiri pakai pasal. Dia pakai. Ayat. Masalah harus adil. Saudara. Dan dia tidak boleh kompromi dengan kesalahan. Yang penting adil. Banyak pemimpin yang munafik. Baik di depan masyarakat. Tapi di belakang tidak peduli masyarakat. Pasal menrantelilo. Ya. Saya aminkan. Betul itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini hanya di muka. Om Pendeta David Sylvester. Pejabat itu jangan mulut lebih cepat dari otak. Ya. Betul. Mesti pikir dulu. Baru omong. Tuhan kasih kita ini. Mata dua. Telinga dua. Mulut berapa? Supaya. Lihat dua kali. Dengar dua kali. Baru omong berapa kali? Lihat ulang-ulang. Dengar ulang-ulang. Baru omong set kali. Karena ada orang yang tidak ada mata. Tidak ada telinga sama dia pemuli tujuh. Omong tidak tahu apa-apa itu. Karena dia langsung begitu. Amin kok? Nah saudara-saudara. Ini penting ini. Karena itu. Seorang pemimpin itu. Ini pemimpin ini kita jangan pikir sampai presiden kok. Menteri kok. Pemimpin ini juga termasuk kepala keluarga. Bapak-bapak dong tuyong kepala keluarga. Memimpin itu. Jangan dengan apa-apa kekirasa. Betul paling suka. Kalau bapak-bapak dong itu sadik-sadik bilang. Sekol su-a. Sekol su-bebe. Eh. Yang biasa omong abe. Abe itu anak teka. Anak teka itu yang kalau kita lihat. Ada sekolah kita lewat. Avan huruf. Dia bilang. A. B. B. A. Dibaca. Ba. Jadi kalau sebentar kamu pulang. Terus ada orang tua. Sekol su-a. Sekol su-bebe. Tanya bang tua. Teka di. Jangan coba. Masa merani coba. Masa susah. Nah. Karena itu. Kalau ada orang buat kesalahan. Saya lihat ini. Nehemiah pun kisah ini menarik. Kalau ada orang bikin kesalahan. Kasih tahu dia dengan tulus. Kasih tahu dengan. Omong bapak-bapak dan dia. Omong bapak-bapak dan dia. Panggil empat mata. Baru omong. Ini orang salah. Dia langsung tulis di Facebook. Foto itu orang kesalahan di Facebook bertulis. Bilang. Kenal in om kok. Mereka tulis di bawah. In om pun namanya om runder. Itu tidak benar ini. Ibu Lili Manudimah. Firman Tuhan katakan bahwa. Hendaklah cepat mendengar. Lambat untuk berkata-kata. Amin. Dengar itu baik-baik. Dengar. Nanti beromong. Ada orang yang dirapat-rapat itu. Dia mau diomong. Dengar tidak. Pokoknya dia. Dia tidak ikut acara. Tapi pas bagian pertanyaan. Saya bertanya. Saya. Kadang-kadang kita mau didengar. Banyak dari kita ini hanya mau didengar. Tapi tidak suka mendengar. Tidak tahu kita ini pun mau apa. Seorang pemimpin itu. Mestinya dia paham apa yang dia kerjakan. Membawa kelebatan lagi semua orang. Tidak tahu kau tahu. Tidak tahu.